Hinaklana. Bab 134. Menyusuri jejak musuh. Kutanya dia pula mengapa tidak mau bertemu dengan suaminya, dia bilang suaminya adalah manusia paling tidak berperasaan di dunia ini, orang yang paling doyan perempuan, biarpun bertemu kembali juga tiada gunanya, mendadak Putke berteriak satu kali, segera ia putar tubuh hendak lari pergi. Namun Lenghou Tiong keburu menariknya dan membisikinya, akan kuajarkan suatu akal bagus padamu, tanggung dia takkan dapat melarikan diri, Putke terkejut dan bergirang, ia tertegun sejenak, mendadak ia berlutut dan menyembah beberapa kali kepada Lenghou Tiong sambil berkata, Lenghou Heng Teh, oh tidak, Lenghou Chiang Bun, Lenghou Kong Kong, Lenghou Suhu, ku mohon engkau lekas mengajarkan akal bagus itu kepadaku, biarlah aku mengangkatka sebagai guruku, ah, mana aku berani, lekas bangun sahut Lenghou Tiong dengan menahan geli. Lalu ia menarik bangun Putke sambil berbisik di tepi telinganya, nanti bila sudah kau turunkan dia dari atas pohon, jangan sekali-kali kau buka tali ringkusannya, lebih-lebih jangan membuka hiatu yang tertutup, tapi kau pondong dia ke suatu hotel, sewa satu kamar di situ. Nah, coba kau pikirkan sendiri, dengan care bagaimana supaya seorang perempuan tidak berani lari keluar hotel Putke menjadi bingung, ia garuk-garuk kepala sendiri yang gundul, katanya, aku, aku tidak tahu, gampang saja, kata Lenghou Tiong. Belejati pakaiannya. Dalam keadaan telanjang bulat masakah dia berani lari keluar Putke menjadi girang, ia bertepuk tangan dan berseru, bagus, akal bagus. Suhu, budi kebaikanmu, tidak sampai habis ucapannya, terus saja ia melompat keluar melalui jendela dan lenyaplah dalam sekejap. Eh, sungguh aneh kelakuan Hwasiogede itu. Mau apa dia pergi secara begitu terburu-buru kata Tokim Sian. Tentu dia kebelet berak, makanya terburu-buru, kata Tokim Sian. Tapi kenapa ada menyembah kepada Lenghou Hengte dan memanggil Suhu, padanya ujar Toho Asian. Sudah tua begitu masakah berak saja perlu diajar oleh orang lain berak ada sangkut paut apa dengan tua mudanya usia bantah tolap Sian. Apakah anak umur 3 tahun bisa berak sendiri tanpa diajarkan orang tua ingin tahu pembicaraan ke-6 orang dogol itu makin lama tentu semakin pak keruan, maka ia lantas memberi isyarat kepada Lenghou Tiong dan meninggalkan rumah makan itu. Ke-6 toheng, seru Lenghou Tiong sebelum pergi, biasanya kalian terkenal ahli minum arak tanpa ada tandingan, maka silakan kalian minum sepuas-puasnya di sini. Aku sendiri tidak sanggup minum banyak-banyak, terpaksa berangkat lebih dulu, karena dipuji sebagai ahli minum arak, Tokok Laksian menjadi senang, dalam anggapan mereka bila tidak minum habis beberapa guci rasanya akan berdosa kepada Lenghou Tiong yang telah memujinya. Maka beramai-ramai mereka menjawab, ya, kesanggupanmu minum arak tentu saja selisih jauh dengan kami. Baiklah, boleh kau berangkat dahulu, setelah kami kenyang minum segera kami menyusul, lalu seorang lagi berteriak, hai, pelayan. Lekas bawakan enam guci arak enak begitulah, cukup Lenghou Tiong mengucapkan satu kalimat saja sudah dapat menghindarkan diri dari recokan ke-6 manusia dungu itu. Setiba di luar rumah makan, dengan menahan tawa ingin berkata kepada Lenghou Tiong, kau telah memulihkan hubungan suami-istri orang, jasamu sungguh tak terbatas. Hanya saja Carrie yang kau wajarkan dia rasanya agak, agak, sampai di sini mendadak wajahnya menjadi merah dan menunduk jengah. Lenghou Tiong hanya memandangi si Nona dengan tertawa tanpa buka suara. Setelah keluar kota, sudah sekian jauhnya Lenghou Tiong masih tetap tersenyum saja sambil memandangi ingin. Melihat apa? Apakah tidak kenal lagi padaku omel si Nona? Aku lagi berpikir, perempuan itu pernah mengeret aku di atas pohon, maka satu dibalas satu, aku pun mengeret dia di atas pohon, kata Lenghou Tiong dengan tertawa. Dia mencukur rambutku, aku balas dia dengan menyuruh suaminya membelajepi dia hingga telanjang bulat, inilah satu lawan satu namanya, satu lawan satu kata Lenghou Tiong menegas dengan melirik dan tersenyum. Ya, semoga Put Ket Taiso tidak sembrono dan tidak menkasar, semoga mereka suami-istri dapat berkumpul kembali dengan bahagia, ujar Lenghou Tiong dengan tertawa. Tapi, awas, lain kali bila ketemu lagi dengan perempuan itu tentu kau boleh rasakan pembalasannya, aku membantu mereka suami-istri berkumpul kembali, dia justru harus berterima kasih padaku. Lenghou Tiong mengetahukan betapa suasana di kamar hotel di Kalaput Ket Taiso membelajepi pakaian istrinya hingga telanjang bulat. Pikirannya melayang ke kamar hotel, tapi yang dipandang adalah dirinya, maka dapat dibayangkan apa yang terpikir di dalam benak pemuda itu. Seketika wajah Inying menjadi merah, segera ia hendak memukul Lenghou Tiong. Cepat Lenghou Tiong mengegos, katanya dengan tertawa, Eh eh, bini pukul suami, ini namanya perempuan jahat pada saat itulah tiba-tiba dari jauh terdengar suara-suara mendesing nyaring perlahan, Inying kenal itu adalah suara suitan penghubung antara sesama anggota Tiau Yang Sinkau. Inying memberi tanda kepada Lenghou Tiong dengan beberapa gerak tangan, lalu mengajaknya berlari ke arah datangnya suara suitan tadi. Tidak jauh, tertampaklah seorang yang berdandan sebagai pelayan restoran berlari datang dari jurusan barat sana. Tempat sekitar situ cukup lapang, tiada tempat baik untuk bersembunyi. Orang itu rada tercengang ketika mendadak ke pergok dengan Inying. Terpaksa orang itu memberi hormat kepada Inying sambil menyapa, Huyang Cuih Tiong dari Tian Hong Tong di dalam agama menyampaikan salam hormat kepada Sengkoh. Hidup kau cuh sepanjang masa, merajai Kang Ong sampai akhir zaman Inying mengangguk. Menyusul tertampak dari arah timur sana muncul pula seorang tua yang pendek kecil, berbaju warna coklat tua, dan danannya mirip hartawan kampungan. Dengan langkah cepat ia mendekati Inying dan memberi hormat. Katanya, Chin Penghui menyampaikan semilah bakti kepada Sengkoh. Semoga Sengkoh hidup bahagia, engkau juga berada di sini. Chin Tiang Lo tanya Inying, ia kenal baik Chin Penghui sebagai satu di antara kesepuluh Tiang Lo di dalam agama. Dengan hormat Chin Penghui menjawab, hamba ditugaskan kau cuh mencari berita di sekitar sini. Ih yang cuh, adakah sesuatu berita yang kau peroleh lapor Sengkoh dan Chin Tiang Lo, tutur Ih Tiong, pagi ini hamba ketemu dengan rombongan kosan pei yang berjumlah ratusan orang di bawah pimpinan putra Chow Leng Tan yang bernama Chow Huy Eng, katanya mereka menuju ke Hoasan, jadi benar-benar mereka menuju ke Hoasan Chin Penghui menegas. Ada urusan apa orang-orang kosan pei pergi ke Hoasan Sela Inying. Menurut berita yang diperoleh kau cuh, kabarnya sejak Gak Putkun menjabat ketuan Gak Pei lantas ada maksud memusuhi agama kita, akhir-akhir ini tampaknya sedang sibuk menghimpun anak murid dari Gak Tiang Pei untuk berkumpul di Hoasan. Melihat gelagatnya ada kemungkinan mereka bermaksud menyerang Hak Bokah kita secara besar-besaran, tutur Chin Penghui. Betulkah demikian ujar Inying, ia merasa sangsi jangan-jangan Chin Penghui yang tua dan kecil-kecil. Chi ini sengaja mengelakan tanggung jawab, padahal mungkin dia yang memimpin penangkapan anak murid Hingsan Pei. Hanya apa yang dikatakan Ih Tiong tampaknya bukan pura-pura, agaknya di dalam persoalan ini memang ada sesuatu persoalan. Segera Inying berkata pula, Leng Hou Kong Chu sendiri adalah ketua Hingsan Pei, mengapa dia tidak tahu menahu tentang apa yang kau katakan tadi, sungguh aneh. Hamba mendapat keterangan bahwa anak murid Taisan dan Hingsan Pei sudah menuju ke Hoasan, hanya pihak Hingsan Pei saja yang belum tampak bergerak, tutur Chin Penghui. Menurut perintah yang kuterima dari Hiang Chosu kemarin, katanya Pau Tiang Lo dengan anak buahnya sudah menyusup ke pavilion Hingsan untuk menyelidiki keadaan di sana, hamba diperintahnya menghubunginya di sekitar sini. Kini hamba sedang menunggu berita dari Pau Tiang Lo, Inying saling pandang sekejap dengan Leng Hou Tiong dengan rada sangsi, bahwasannya Pau Tiang Lo menyusup ke Hingsan memang tidak salah, Chin Penghui jelas tidak bohong dalam hal ini, lantas apa yang dia katakan tadi apa memang betul semua? Chin Penghui lantas memberi hormat kepada Leng Hou Tiong dan minta maaf, hamba hanya melaksanakan tugas saja, dari itu mohon Leng Hou Tiong pun jangan marah. Leng Hou Tiong membalas hormat dan berkata, tidak lama lagi aku dan Y.I.M. Sio Chia akan menikah. Mendengar itu, dengan muka merah Inying sampai berseru kaget, ia tidak menyangka Leng Hou Tiong akan mengumumkan hal demikian di depan orang lain, tapi ia pun tidak membantahnya. Maka Leng Hou Tiong lantas melanjutkan, karena itu, sebagai orang muda sudah tentu kami ikut bertanggung jawab terhadap perintah Bapak Mertua sebagaimana sedang dilaksanakan oleh Chin Tiang Lo sekarang, dengan wajah gembira Chin Penghui dan I.Tiong lantas mengucapkan selamat kepada Inying dan Leng Hou Tiong berdua. Dengan jengah Inying berjalan menyingkir ke sana. Lalu Chin Penghui menutur pula, sering Hiang Chosu memberi pesan kepada hamba dan Bapak Tiang Lo agar jangan sekali-kali berlaku kasar terhadap anak murid Hingsan Pei. Hanya boleh mencari berita saja, dilarang main kekerasan, maka hamba pasti akan menurut perintah dengan taat. Sekonyong-konyong di belakang sana suara seorang perempuan menyela dengan tertawa, ilmu pedang Leng Hou Kong Cu tiada tandingannya di dunia ini, bahwa Hiang Chosu suruh kalian jangan main kekerasan. Dan sebenarnya adalah demi keselamatan kalian sendiri, waktu Leng Hou Tiong memandang ke sana, dari semak-semak pohon sana muncul seorang perempuan, kiranya adalah Na Hong Hong, itu ketua Ngou Tok kau yang cantik. Eh, kiranya kau, na kau cu sapanya. Engkau baik-baik, Leng Hou Kong Cu, Na Hong Hong juga menyampaikan salam kepada Leng Hou Tiong. Habis itu mendadak ia berpaling kepada Chin Penghui dan menegur, jika kau ingin menyapa padaku leka silakan, mengapa mesti pakai mengerut kening segala, ah, mana aku berani, sahup Penghui. Ia tahu sekujur badan perempuan ini penuh benda berbisa, lebih baik jangan direcoki. Segera ia mendekat ingin dan berkata, kira bagaimana hamba harus bertindak selanjutnya terhadap urusan di sini, mohon sengkoh memberi petunjuk, lakukan saja sesuai perintah kau cu, sahut ingin. Chin Penghui mengiakan dengan hormat. Bersama Ihtiong mereka lantas mohon diri. Setelah ketua orang itu pergi, Na Hong Hong berkata kepada Leng Hou Tiong, para nikoh Hingsan Pe telah dibekuk orang, mengapa kalian tidak lekas pergi menolongnya kami baru saja menyusul dari Hingsan, sepanjang jalan tidak tampak jejak musuh, kata Leng Hou Tiong. Jalan ini bukan jurusan kehoasan, kalian telah kesasar, ujar Na Hong Hong. Kehoasan Leng Hou Tiong menegas. Jadi mereka ditawan kehoasan. Kau sendiri melihatnya di pavilion Hingsan kemarin aku merasa air teh yang kuminum rada aneh, aku pun diam saja tanpa membongkar rasa curigaku itu, setelah orang-orang lain sama roboh aku pun pura-pura roboh tak sadarkan diri, tutur Na Hong Hong. Ya, memangnya, main racun terhadap na kau cu dari ngero siankah sama saja main kapak dengan tukang kayu, ujar Leng Hou Tiong dengan tertawa. Na Hong Hong tertawa senang, katanya, keparat-keparat itu memang rada-rada tidak tahu adat bukan dan tidak kau balas mereka dengan beberapa cekokan racun pula, tanya Leng Hou Tiong. Masakah aku sungkan-sungkan kepada mereka? Tentu saja aku balas mereka secara kontan, sahut Na Hong Hong. Eh, ada dua bangsat malah mengira aku benar-benar jatuh pingsan, mereka mendekati aku dan bermaksud men gila dan menggerayangi tubuhku, kontan mereka ku binasakan dengan racun. Sisanya menjadi ketakutan dan tidak berani mendekat, katanya aku sudah mati toh masih penuh racun, habis berkata ia pun tertawa geli. Kemudian bagaimana tanya Leng Hou Tiong? Untuk mengetahui permainan apa yang akan mereka lakukan, aku tetap pura-pura tidak sadarkan diri, tutur Na Hong Hong. Kemudian kawanan bangsat ini turun dari kian seng hang dengan menculik satu rombongan nikoh cilik, kulihat yang mengetalai kawanan bangsat ini adalah sehumu, gak sian sing. Leng Hou Tiong, tampaknya gurumu itu rada-rada tidak beres. Tempo hari waktu engkau menyelamatkan jiwaku di depan si Olim Si, jelas gurumu itu berhasrat membunuh kau. Kini engkau menjabat ketua Hingsan Pei, tapi dia malah memimpin anak buahnya datang ke sini dan sekaligus menangkap setian banyak nikoh bawahanmu. Caranya ini bukankah sengaja hendak memusuhi kau Leng Hou Tiong tidak menanggapinya, ia tahu Na Hong Hong adalah wanita suku Miao yang pada umumnya berwatak pulos, lugu, apa yang ingin dikatakannya segera diucapkan tanpa pikir. Melihat perbuatannya itu sungguh aku sangat gemas, tutur Na Hong Hong pula. Pada waktu itu juga aku bermaksud meracun dia biar mampus. Tapi kemudian ku pikir entah bagaimana pikiranmu terhadap gurumu itu, andaikan perlu mampuskan dia rasanya juga tidak perlu terburu-buru, setiap saat dapat ku laksanakan, kau selalu mengingat akan diriku, aku harus berterima kasih padamu, kata Leng Hou Tiong. Ah, biasa, ujar Na Hong Hong. Ku dengar pula percakapan mereka bahwa mumpung engkau tiada di atas Hingsan, maka mereka harus lekas-lekas pergi agar tidak kepergok olahmu bila engkau pulang. Tapi ada lagi yang berkata bahwa sayang engkau tiada di Hingsan, kalau ada dan sekaligus engkau ditawan pula, maka bereslah segala urusan. Huh, enak saja mereka bicara aku selalu didampingi oleh adikmu ini, rasanya tidaklah gampang jika mereka hendak menangkap diriku, kata Leng Hou Tiong. Na Hong Hong sangat senang, katanya dengan tertawa, boleh dikata beruntung bagi mereka, coba mereka berani mengganggu seujung rambutmu, hektometer, sedikitnya akan kuracun mampus mereka seratus orang. Lalu ia berpaling kepada Ing Ing dan berkata, Yei em to asyo chia, janganlah engkau minum juga, maksudnya jangan cemburu, aku anggap Leng Hou Tiong seperti saudara sendiri saja. Wajah Ing Ing menjadi merah, ia pun tawa tak na Hong Hong yang polos itu, dengan tersenyum ia menjawab, Leng Hou Kong Tiong sendiri sering bicara padaku tentang dirimu, katanya engkau sangat baik padanya, Bagus sekali kalau begitu seru na Hong Hong kegerangan. Sebenarnya aku khawatir kalau-kalau dia tidak berani menyebut namaku di hadapanmu, katanya kau pura-pura tak sadarkan diri, tapi mengapa bisa lolos dari cengkeraman mereka tanya Ing Ing. Lantaran takut kepada tubuhku yang beracun mereka tiada seorang pun yang berani menyentuh diriku, tutur na Hong Hong pula. Ada di antaranya menyarankan agar aku dibacok mati saja dengan golok, ada pula yang mengusulkan membunuh aku dengan senjata rahasia, akan tetapi di mulut mereka berbicara demikian, namun tiada seorang pun yang berani turun tangan, lalu beramai-ramai mereka kabur. Aku telah mengikuti jejak rombongan mereka, setelah yakin mereka menuju ke jurusan Hoasan, segera aku berusaha mencari Leng Houto aku untuk menyampaikan berita penting ini, sungguh aku harus berterima kasih padamu, kalau tidak ketemu kau, tentu kami akan kecelik menuju ke Hedbokeh, kata Leng Houtiong. Sekarang urusan tidak boleh ditunda-tunda lagi, marilah kita lekas menyusul ke Hoasan, begitulah mereka bertiga lantas membelok ke barat dan melanjutkan perjalanan kilat, tapi sepanjang jalan ternyata tiada menampak sesuatu tanda yang mencurigakan. Leng Houtiong dan Ing-Ing sama ragu-ragu dan heran, Sepantasnya rombongan yang berjumlah ratusan orang sepanjang jalan tentu meninggalkan jejak, mustahil tiada orang yang melihatnya kecuali kalau jalan yang ditempuh bukanlah jalan ini pada hari ketiga, di suatu rumah makan kecil diketemukan empat orang Heng San Pei, yaitu murid angkatan kedua yang belum pernah ikut hadir dalam pertemuan di kosan, maka mereka tidak kenal Leng Houtiong dan lain-lain, sebaliknya melihat dandanan mereka segera Leng Houtiong kenal asal-lusul mereka dan ternyata tujuan mereka memang pergi ke Hoasan. Diam-diam Leng Houtiong mengikuti percakapan mereka. Bahkan melihat kegembiraan mereka itu, agaknya di Hoasan terdapat banyak harta karun yang sedang menunggu kedatangan mereka untuk mengambilnya. Terdengar seorang di antaranya berkata, Syukur Ngui Suheng sangat baik hati dan sudi mengirim kabar kepada kita, untung juga kita berada di Holam sehingga masih sempat menyusul ke sana. Sedangkan para Suheng dan Sute yang berada di Heng San tentu tidak beruntung seperti kita, tapi kita juga jangan gembira lebih dahulu, paling penting kita harus menyusul selekasnya ke sana, demikian seorang lagi menanggapi. Urusan demikian ini kukira setiap saat bisa terjadi perubahan, Leng Houtiong menjadi sangat ingin tahu ada urusan apa yang begitu menarik sehingga keempat orang itu begitu berhasrat menuju ke Hoasan secara terburu-buru, tapi keempat orang itu sama sekali tidak menyinggung soal yang dimaksudkan mereka itu. Apakah perlu rebohkan mereka dengan racun untuk dimintai keterangan tanya Nah Hong Hong kepada Leng Houtiong? Tapi mengingat kebaikan Bok Tai Sian Sing, Leng Houtiong merasa tidak pantas membuat susah anak muridnya, maka jawabnya, kukira kita tidak perlu ganggu mereka, asalkan kita lekas berangkat ke Hoasan dan tentu akan mengetahui persoalannya. Nah Hong Hong mengiakan, segera mereka melanjutkan perjalanan mendahului keempat murid Heng San Pei itu. Beberapa hari kemudian, sampailah mereka di kaki gunung Hoasan. Saat itu hari sudah maghrib, namun Leng Houtiong yang dibesarkan di pegunungan itu sudah tentu sangat hafal keadaan setempat, katanya, marilah kita naik ke atas melalui jalan kecil di belakang gunung, tentu takkan ketemu orang lain, Hoasan terkenal paling curam di antara kelima gunung, Ngkogak, jalan kecil di belakang gunung lebih-lebih terjal dan sukar didaki. Syukur ilmu silat ketiga orang sama-sama tinggi, tebing yang terjal bukan rintangan bagi mereka, walaupun begitu ketika mereka mencapai puncak Hoasan tertinggi sementara itu pun sudah lewat tengah malam. Leng Houtiong membawa kedua temannya langsung menuju ke ruangan besar, keadaan di situ ternyata gelap gulita, mereka coba pasang kuping, keadaan pun sunyi-senyap. Waktu mendatangi tempat tinggal para murid Hoasan Pei, di situ juga kosong melompong. Ketika Leng Houtiong menyalakan geretan api, kamar yang kosong itu penuh debu, beberapa kamar yang diperiksa semuanya serupa, hal ini menandakan anak murid Hoasan Pei sudah lama tidak pulang ke Hoasan. Nah Hang Hang menjadi kikuk karena tidak sesuai dengan laporannya, katanya, apa barangkali aku tertipu oleh kawanan bangsa itu. Mereka bilang datang ke Hoasan sini, tapi sebenarnya menuju ke tempat lain Leng Houtiong juga merasa sanksi dan khawatir, teringat olehnya kejadian menyerbu siyaulim si dahulu, waktu itu mereka pun menyerbu tempat kosong, lalu menghadapi bahaya, jangan-jangan gak keputkun kembali menggunakan tipu muslihat lama itu. Tapi sekarang mereka hanya bertiga, umpama masuk perangkap juga gampang untuk meloloskan diri, yang dikhawatirkan adalah para anak murid Hingsan Pei itu, jangan-jangan mereka dikurung di suatu tempat yang dirahasiakan dan sukar lagi diketemukan mengingat sudah setian hari mereka digiring kemari. Coba kita memencarkan diri untuk mencarinya, satu jam lagi kita berkumpul kembali di sini, kata Nahong Hong. Leng Houtiong setuju akan usul itu, ia pikir kepandayan menggunakan racun Nahong Hong teramat liai, tentu tiada seorang pun yang sanggup menghadapi dia, tapi ditambahkan pesan pula, orang lain tidak kau takuti, tapi bila ketemu guruku hendaklah kau hati-hati terhadap gerak pedangnya yang cepat luar biasa, Nahong Hong menjadi terharu mendengar pesan yang penuh simpatik itu, jawabnya, baiklah to aku, aku tahu, lalu ia keluar dari ruangan itu dan memisahkan diri. Leng Houtiong bersama ingin memeriksa lagi ke beberapa tempat lain, sampai-sampai tempat tinggal pribadi Gak Put Kun di Tian Kim Kiap juga diselidiki, namun tetap tiada seorang pun diketemukan. Keadaan ini sungguh mengherankan, kata Leng Houtiong kepada ingin, biasanya kalau orang-orang Hoasanpei kami turun gunung, sedikitnya tertinggal beberapa orang sebagai penjaga rumah, mengapa sekarang tiada seorang pun yang tinggal di sini? Paling akhir mereka mendatangi tempat tinggal Gak Leng Sian yang terletak di sebelah Tian Kim Kiap, jadi berdampingan tidak jauh dari tempat tinggal Gak Put Kun. Sampai di depan pintu, Leng Houtiong menjadi terharu dan mencucurkan air matu mengenangkan masa kecilnya yang selalu bermain bersama Sumo Ai Cilik itu, namun sekarang Seng Sumo Ai sudah meninggal untuk selamanya. Ia coba mendorong pintu, ternyata dipalang dari dalam. Ing-ing lantas melompati pagar dan membuka palang pintu. Mereka masuk ke ruangan dalam dan menyalakan lilin yang terdapat di atas meja. Keadaan ruangan kamar itu pun kosong melompong dan penuh dibu, bahkan perabot yang pantas di kamar anak perempuan juga tiada terdapat satu pun. Padahal Siow Sumo Ai belum lama menikah dengan Leng Sute, apa barangkali mereka mempunyai kamar pengantin baru lain dan tidak tinggal lagi di sini? Demikian pikir Leng Hau Tiong. Ia coba periksa laci meja, di dalam laci banyak tersimpan mainan anak-anak sebangsa boneka, binatang-binatang kecil dari kayu, gundu, dan lain-lain, itulah mainan yang pernah mereka gunakan dahulu di waktu kecil, semuanya masih tersimpan baik-baik di situ. Leng Hau Tiong menjadi pedih teringat kepada masa lalu dan masa kini, Siow Sumo Ai-nya kini sudah berada di alam baka, tanpa terasa ia mencucurkan air mata pula. Agar Leng Hau Tiong tidak lebih berduka, ingin memadamkan api lilin dan mengajaknya keluar. Katanya kemudian, Ngkoh Tiong, di atas Hoa San ini ada suatu tempat yang besar kepentingannya dalam hidupmu, maukah kau membawa aku ke sana oh, yang kau maksudkan adalah suku ke, karang dosa, kata Leng Hau Tiong. Baiklah, marilah kita ke sana, segera ia mendahului jalan di depan dan menuju ke puncak karang, di mana dahulu ia pernah dihukum menyendiri oleh burunya. Karena jalanan sudah hafal, meski letak puncak itu di belakang gunung dan jaraknya tidak dekat, namun tiada seberapa lama sampailah mereka di situ. Setiba di atas puncak itu, sambil gandeng tangan ingin berkatalah Leng Hau Tiong, aku pernah tinggal di gua ini, baru setian bicaranya, tiba-tiba terdengar suara kreng-kreng dua kali, dari dalam gua mengumandangkan suara benturan senjata yang nyaring. Keruan mereka terkejut, cepat mereka memburu ke depan gua, menyusul lantas terdengar jeritan orang, agaknya terluka, mereka kenal suara itu seperti suara bok tai siang sing dari Hang Sanpei. Seperti suara bok supek, marilah kita lekas masuk melihatnya, kata Leng Hau Tiong. Segera mereka melolos senjata dan berlari masuk ke dalam gua. Bagian depan gua tiada terdapat orang, tapi lorong yang menembus ke dalam gua sana tertampak ada cahaya api. Lantaran mengkhawatirkan keselamatan bok tai siang sing, tanpa pikir Leng Hau Tiong terus melompat ke dalam sana, tapi ia menjadi tertegun dan hati tergetar, tertampak di dalam gua itu terang-benderang oleh berpuluh-puluh hobor, sedikitnya ada ratusan orang sedang asyik memandangi gerak ilmu silat yang terukir di dinding gua itu. Karena asyik benar perhatian semua orang itu kepada ukiran di dinding sehingga suasana menjadi sunyi-senyap. Ketika mendengar jeritan ngeri bok tai siang sing tadi, Leng Hau Tiong dan Ing Ing membayangkan bila mereka menerjang ke dalam gua, keadaan di dalam gua yang akan mereka saksikan kalau tidak gelap bulita tentu adalah pertarungan mati-matian dan banjir darah. Siapa tahu sekarang keadaan di dalam gua ternyata terang-benderang, bahkan penuh berdiri orang dan sedang memandangi ukiran dinding dengan asyiknya. Bagian belakang gua itu agak luas, meski berdiri ratusan orang masih kelihatan ada tempat luang, hanya saja orang sebanyak itu berdiri bungkam sebagai mayat hidup, tampaknya menjadi seram. Ing Ing coba berdiri merapat Leng Hau Tiong. Melihat air muka si nona rada pucat dan menunjuk rasa takut, perlahan-lahan Leng Hau Tiong merangkul pinggangnya. Dari dandanan ratusan orang yang berbeda-beda itu, sedikit diperhatikan segera dapat diketahui mereka terdiri dari anak murid Ko Sanpei, Tai Sanpei, dan Heng Sanpei. Di antaranya adalah orang tua yang sudah beruban, ada pula orang muda yang masih gagah perkasa. Jelas banyak tokoh-tokoh terkemuka dari ketiga aliran itu pun ikut hadir di sini, hanya anak murid Hoa Sanpei dan Heng Sanpei tidak tampak berada di situ. Sedikit memikir Leng Hau Tiong lantas paham persoalannya. Orang-orang ketiga aliran itu sama-sama sedang memandangi ukiran dinding, tapi mereka berkelompok di antara golongannya sendiri-sendiri, tidak bercampur aduk. Orang Ko Sanpei memandangi gerak ilmu pedang Ko Sanpei yang terukir di dinding, begitu pula orang-orang Tai Sanpei dan Heng Sanpei juga asyik mengikuti gerak tipu ilmu silat golongan masing-masing yang terukir itu. Tiba-tiba Leng Hau Tiong ingat kepada percakapan keempat murid Heng Sanpei yang diketemukan di rumah makan kecil dalam perjalanan itu, katanya mereka mendapat berita penting dan buru-buru menyusul ke Hoa San sini, yang mereka maksudkan tentunya adalah berita tentang diketemukannya ilmu pedang Buk Jizat yang terukir di dinding Gua Hoa San ini. Leng Hau Tiong coba pandang sekeliling situ, ternyata tiada tampak Buk Tai Sian Sing, di dalam gua juga tiada tanda-tanda baru terjadi pertarungan, akan tetapi suara benturan senjata dan jeritan ngeri tadi sekali-kali bukan salah dengar, jangan-jangan Buk Tai Sian Sing dicelakai di bagian belakang gua sana. Untuk mencapai jalan belakang gua harus menyusuri orang banyak itu, di antara orang-orang itu hanya orang-orang Heng Sanpei tidak bermusuhan dengan Leng Hau Tiong, sedangkan orang-orang Tai Sianpei dan Ko Sianpei besar kemungkinan akan mempersulit padanya. Apalagi kalau ingin dikenali mereka, tentu akan menimbulkan persoalan. Segera ia berkata kepada ing ing dengan suara tertahan, kau tunggu saja di sini, biarku masuk ke sana untuk melihatnya, ing ing mengangguk. Meski suara Leng Hau Tiong sangat perlahan, namun dalam suasana yang sunyi senyap itu suaranya tetap terdengar oleh orang lain, serem tak beberapa orang menoleh dan melotot padanya. Namun orang-orang itu segera berpaling kembali untuk mengikuti ukiran di dinding pula, agaknya ajaran ilmu silat yang terukir itu besar sekali daya tariknya. Dengan langkah perlahan Leng Hau Tiong menyelinap di tengah orang banyak itu, semula ia pun kebat-kebit, khawatir timbul keonaran, tapi demi teringat bahwa ilmu silat yang terukir itu cukup dipahaminya, betapapun juga bukan tandingan toko Kiyo Kiam yang telah diakinkannya dengan masak, segera semangatnya terbangkit, hatinya menjadi mantap dan melangkah maju dengan tabah. Sekonyong-konyong terdengar seorang di belakangnya membentak, kau bukan murid kosan Pei, mengapa kau mengikuti ukiran dinding ini?